Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Polres Klaten menyebut sudah memiliki data seluruh kelompok geng remaja yang tersebar di wilayahnya. Tidak hanya nama-nama geng, tetapi persebaran anggota, nama ketua, dan juga identitas para anggotanya. Kasat reskrim Polres Klaten, AKP Julianus Dika Arisenom menjelaskan, berdasarkan pendataan, kini setidaknya ada 23 kelompok geng di wilayah hukum Klaten. AKP Julianus menambahkan, Kapolres Klaten, AKP Warsono sudah memberikan perintah untuk mendata kelompok-kelompok geng tersebut. Selain itu, pendataan juga menyasar terkait wilayah mana saja yang terdapat kelompok geng. Hasilnya, kelompok geng ini ternyata ada di hampir seluruh kecamatan di Klaten. Ada pun anggotanya rata-rata berusia remaja atau pelajar. Sayangnya, tak sedikit di antaranya yang melakukan kegiatan-kegiatan negatif bahkan melawan hukum. Satu di antaranya seperti yang dilakukan seorang remaja berinisial ANR alias adik. Dia diamankan pihak kepolisian setelah berkendara di malam hari sambil membawa senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan, remaja berusia 18 tahun ini merupakan anggota salah satu kelompok geng remaja yang ada di Klaten. Menurut AKP Julianus, modus yang dilakukan tersangka yakni dengan berbocengan bersama teman sambil membawa senjata tajam sepanjang 110 cm. Mereka diketahui berkendara untuk mencari sasaran pengendara lain sebagai target aksi kekerasan mereka. Beruntung, aksi keduanya berhasil diperboki warga hingga satu. Di antaranya berhasil ditangkap pada Jumat pekan lalu. Demikian berita terkini terkait Polres Klaten yang sudah mengantongi data seluruh geng di wilayahnya. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.